Intro Pasangan aset telah melakukan sejumlah program untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya program aset juga memikirkan kesejahteraan bagi petanian rohil dalam bantuan penyediaan alat pertanian. Sejumlah program baru disampaikan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati rohil nomor urut 1, Afrizal Sintong dan Setiawan saat kampanye dialogis di Desa Bangko Kanan, Kecematan Bangko. Afrizal akan memikirkan untuk keberlangsungan para petani rohil, bahkan akan mengajak anggota legislatif lainnya untuk penyediaan bantuan peralatan pertanian sehingga apa saja yang diinginkan oleh petani bisa terpenuhi. Kalau masyarakatnya yang petani sawit, dokter Maharani baru dilantik 1 Oktober kemarin, dia menganggarkan untuk petani masyarakat itu perlekapan untuk memanen sawitnya. Itu dibagi nanti, dianggarkan sekitar 25 miliar, artinya 25 ribu orang penerimanya. 25 ribu orang, apa bentuk yang diterima seperti gerobak. Kenapa gerobak apa itu ya? Angkong. Angkong biasanya jauh. Kalau yang apa gerobak. Siap itu dodosnya, dodosnya cahaya Malaysia yang cantik itu. Dengan semangat yang kuat, selain ingin memajukan Kabupaten Rokan Hilir, Afriza Sintong juga sangat menginginkan agar Rokan Hilir tak kalah saing dengan Kabupaten kota lainnya. Dari Rokan Hilir, Hairul Man dan Putra Ziko melaporkan.